Oh yes, jadi kalian bisa lihat ya itu gue bisa ganti backgroundnya itu menjadi background kucing guys Dan ini video kucingnya bergerak juga guys Jadi ini merupakan video dan di latar belakangnya itu adalah video Dan ketika gue ketuk warna putih ini Dan langsung ilang backgroundnya guys Jadi kelihatan kucing ini sedang minum pokari sweat guys Dan lagi satu guys, kalian bisa juga guys menghilangkan background Dan menjadikan video ini green screen ini guys Keren banget Oke guys, bagi kalian yang pengen menghilangkan background video guys Caranya gampang banget Di sini kalian cukup menggunakan sebuah aplikasi yang udah gue sediakan Yaitu Magic Green Screen Effect Video Creator guys Nah, nanti seberi biasa gue bakal sertakan link aplikasi ini di bawah ya guys Di deskripsi video ini guys Nah, sekarang langsung aja kita bakal coba mengubah sebuah background dari video ya guys Entah kalian mau pakai green screen, entah kalian mau pakai background yang lain Kalian bisa banget guys Nah, sebelum itu gue udah menyiapkan sebuah video di sini guys Kalian bisa lihat di sini gue udah menyiapkan video ini Oke, video Mentos ini ya guys Dan ada video yang pokari sweat ini Gue mau menghilangkan backgroundnya guys Nah, jadi langsung aja kita ke caranya ya guys Dan di sini kita bakal coba buka aplikasinya Oke, langsung aja kita buka aplikasinya guys Oke guys, jadi di sini gue udah masuk ke aplikasinya guys Dan aplikasinya ini itu landscape ya guys Jadi landscape dia ya Oke, jadi di sini kalian pertama di sini Step 1 Front layer Nah, jadi di layer depan ini kalian harus pilih dulu guys Kalian mau pakenya dari kamera Apakah dari video Apakah dari image guys Jadi kalian juga bisa mengubah gambar di sini Nah, misalkan di sini gue mau pakai video Kalian centang yang video Oke Setelah kalian centang yang video guys Nah, di sini kalian harus cari dulu guys videonya ya Nah, di sini gue mau cari yang pokari sweat ini Oke Nah, tadi kan udah gue pilih yang pokari sweat tadi ya guys Dan backgroundnya itu adalah putih Nah, kemudian kalian pilih pack layernya guys Apakah kalian mau pakai kamera, video, image, atau color Nah, kalau kalian pakai color Kalian klik aja di color Nah, jadi kalian tinggal klik check Nah, di sini kan ada bacaan klik check Jadi kalian centang aja Oke Dan di sini itu ada iklannya dikit ya guys Gak apa-apa ya Nah, kita close aja iklannya guys Oke Dan hasilnya udah jadi guys Nah, untuk cara menghilangkannya guys Di sini gampang banget untuk cara menghilangkannya Jadi kalian tinggal pencet aja guys Di salah satu warna di dalam video itu Jadi misalkan gue mau pencet warna putih ya guys Nah Gue pencet warna putih Otomatis semua warna putihnya bakal hilang seperti itu guys Nah, itu dia kebagusan dari aplikasi ini Kalau gue pencet warna birunya Nah, otomatis semua warna birunya itu hilang guys Ini keren banget sih guys Nah, gue mau coba apa lagi guys Gue mau pencet warna hitam ya guys Warna hitam sih bukan Warna coklat maksudnya guys Nah, tangan gue kan warnanya coklat guys Gue pencet di sini ya Nah, jadi seperti itu guys Tangan gue hilang guys Jadi yang kelihatan cuma pokarinya sama di backgroundnya aja guys Nah, jadi misalkan kalau kalian mau simpan guys Nah, ini kan videonya green screen ya guys Kalau kalian mau simpan Itu kalian di sini ada tombol Oke, kalian bisa lihat tombolnya Di samping settingnya itu Kalian klik aja ya guys Oke, dan di sini videonya bergeser Jadi kalian bisa geser-geser videonya ya guys Tergantung selera kalian Dan videonya ini landscape ya guys Oke Nah, jadi seperti ini ya Misalkan Nah, jadi kalian tinggal pencet aja tombol rekam Oke, jadi kita rekam Nah, jadi di sini ada bacaan Tiny Green akan mulai menangkap semua Yang ditampilkan di layar anda Nah, kalian mulai aja guys Oke Nah, jadi kita bakal ngerekam Sampai mana Jadi kalian bisa rekam dulu ya guys Oke, jadi sudah selesai Jadi kita bakal klik lagi Nah, langsung videonya bakal kesip Itu caranya guys Jadi kita di sini itu Untuk menyimpannya itu Kita rekam manual lagi guys Jadi misalkan durasi video kalian Misalkan 10 detik Nah, kalian rekam videonya itu Sepanjang 10 detik Baru kalian tap lagi sembarang di HP kalian Baru dia videonya bakal ngesip Nah, jadi di sini gue coba Bakal menghilangkan Yang background yang ini ya guys Yang putih Nah, jadi yang kelihatan cuma Ini aja tangan Sama pokari sweatnya aja ya guys Kalian tinggal pencet Di sini simpan aja Oke, dan di sini Kalian klik mulai lagi Oke, kita bakal tunggu Sampai durasi videonya selesai Jadi ini memakai Apa namanya Waktu ya guys Jadi kalian perkirakan Berapa lama waktu yang pengen kalian pakai Untuk merekamnya Nah, jika sudah selesai Kalian pencet aja Nah, langsung video save guys Seperti itu ya Nah, jadi kalian bisa lihat kan Oke, jadi itulah caranya guys Kalau kalian pengen Menghilangkan background Ataupun mengganti backgroundnya Oke, jadi Kalau kalian mau balik lagi guys Kalian klik balik lagi Oke Kalau kalian pengen ganti backgroundnya guys Kalian tinggal pilih di image Di sini ya guys Oke, jadi kalian klik image Nah, di image ini Kalian cari misalkan backgroundnya apa guys Misalkan backgroundnya apa ya guys Ini ya Backgroundnya HP ya guys Oke Kalian kemudian centang Oke, kita biasa Seperti di sini Kita harus menunggu iklannya ya guys Kita sabar aja Sampai iklannya selesai Nah, otomatis backgroundnya Bakal seperti itu guys Nah, kalau kita hilangkan guys Di sini yang warna putihnya Tara Nah, dia bakal menyatu Sama backgroundnya video kita guys Nah, ingat guys Kalau kalian pengen menghilangkan sebuah warna Ingat ya Kalian harus mempunyai warna solid dulu Yang di belakangnya guys Jadi, kalau kalian gak punya green screen Seperti gue di sini Kalian usahakan backgroundnya itu putih Atau kalian backgroundnya itu hitam Atau merah, biru Terserah Yang penting backgroundnya itu solid Gak ada campur-campur warnanya Nah, biasanya misalkan kalian lagi rekaman di kamar Nah, namun kan biasanya backgroundnya itu Kadang ada lemari Kadang ada kasur Dan campur-campur guys Itu gak gue sarankan Jadi, kalian harus mempunyai Satu warna solid Yang harus kalian punya Untuk menghilangkan background tersebut guys Nah, jadi di sini Dia bakal nyatu Kalau gue hilangkan tangannya Maka tangannya bakal hilang Ketika gue ketuk birunya Warna birunya bakal hilang guys Nah, seperti itulah guys caranya Nah, di sini gue juga udah menyiapkan video lain Dan di sini kita bakal coba lagi Kalian kalau mau pilih video lagi Di sini ya guys Kalian klik aja di video ini Oke Nah, kalian di sini pilih dulu videonya guys Kalian mau video yang mana Jadi, misalkan ini mentos ya guys Nah, gue mau pakai backgroundnya itu Image misalkan ya Yang tadi ya guys Oke, kita close Dan kita bakal coba Nah, di sini kan ada mentos guys Ketika gue pencet warna putih Nah, maka backgroundnya bakal hilang Nah, namun masih di sini ada sisa-sisanya guys Di sini kita bisa setting guys Nah, kalian klik setting Nah, jadi kalian bisa pilih di sini guys Untuk tolerance sama precisionnya itu Kalian bisa atur Misalkan kalau tolerance-nya gue penaikan Nah, kalian bisa lihat kan Otomatis yang putihnya itu Yang abu-abunya ini bakal hilang juga guys Karena tolerance-nya kita naikkan Kalau kita turunkan Yang putihnya itu bakal makin jelas guys Nah, jadi tolerance ini sangat pengaruh Untuk kalian menghilangkan backgroundnya guys Jadi, gue perbesar aja Oke, nah Jadi, seperti itu guys Jadi, videonya kan lebih Kelihatan lebih natural guys Tanpa ada backgroundnya ya guys Nah, di sini Untuk precision Kalian juga bisa pilih Nah, precision ini sama sih sebenarnya guys Untuk ketepatan dari Menghilangkan backgroundnya Jadi, kalau gue sih Untuk precisionnya Gue biarkan 50% aja Udah bagus guys sebenarnya Yang penting adalah Tolerance-nya aja guys Oke, dan kalian bisa juga Mengatur di chroma case-nya ya guys Nah, kalian juga bisa atur-atur lagi di sini guys Kalian bisa nge-crop guys Kalian bisa atur di sini Horizontal sama vertikal Begininya ya guys Size-nya Dan filter di sini Paling bagus guys Juga kalian bisa lihat Kalau di sini video kalian Kurang terang guys Kalian Blackness-nya kalian naikkan Oke, jadi dia bakal makin terang Seperti itu ya Jadi, gue atur lagi Balik udah terang sih guys Kontrasnya misalkan Video kalian kurang jelas Misalkan kalian bisa naikkan kontrasnya Jadi, dia bakal lebih berwarna guys Kemudian saturation kalian bisa atur juga Saturation-nya Kemudian red, green, blue-nya juga Kalian bisa atur di sini guys Nah, jadi itu guys Jadi, banyak banget pilihan di sini guys Kalau kalian mau atur-atur di sini ya Background-nya Nah, di sini juga kalian bisa Gini guys Mengubah latar belakang video ya guys Jadi, gue bakal coba Pakai ini yang pokari Nah, gue pakai latar belakangnya Itu adalah video guys Nah, videonya itu misalkan Gue pakai yang kucing ini ya guys Nah, kemudian kalian centang Nah, jadi seperti itu guys Jadi, background-nya bakal menjadi video ya guys Kalau kalian ketuk di sini Nah, jadi seperti itu guys Jadi, kelihatan seperti kucing ini Sedang minum pokari sweat guys Keren banget sih guys Nah, jadi itu dia guys Caranya untuk kalian menghilangkan background Di sebuah video menggunakan aplikasi ini Di Android ya guys Jadi, seperti biasa Kalian harus cek link-nya di deskripsi video ini Dan ini keren banget Jadi, kalian bisa kreasikan video green screen kalian Secara suka-suka kalian deh guys Jadi, kalau kalian pengen buat video-video Yang ada background-nya itu Kalian bisa pakai aplikasi ini ya guys Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gue Karena gue bakal update video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys Oke, itu aja yang gue sampaikan Thank you for watching And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax